Intro Halo teman-teman, berita terbaru dari Pangeran Harry Ahli sebut Pangeran Harry terpuruk tinggal di Amerika Serikat Lebih buruk dari Meghan Markle ketika di Inggris Tinggal di Amerika Serikat tampaknya menjadi hal yang tak mudah bagi Pangeran Harry Berbeda dengan sang istri Meghan Markle Hal tersebut, klaim para ahli menyebut bahwa Pangeran Harry seolah akan menjadi jiwa yang hilang Yang tinggal di Los Angeles lantaran dia tidak sekuat seperti Meghan Markle Dilansir dari Desan, muncul di dokumenter Channel 5 Harry dan Meghan Dua tahun bermasalah, penulis kerajaan Tom Quinn menulis diekstraksi dari instana Kensington Memo intim dari Ratu Mary ke Meghan Markle Dirinya berpendapat bahwa Duke of Sussex akan merasa sulit untuk beradaptasi dengan kehidupan di California Dimana diberitakan sebelumnya pasangan bangsawan tersebut dan putra mereka yang berusia 1 tahun arsi Dia kini tinggal di rumah Delbury seharga 15 juta ponsterling di LA Membahas langkah Meghan dan Harry pasca memutuskan untuk keluar dari anggota kerajaan Inggris Para ahli berkata Saya pikir Harry akan seperti jiwa yang tersesat di Amerika Serikat Akan jauh lebih buruk bagi Harry di Amerika daripada ketika Meghan tinggal di Inggris Karena dia tidak setangguh Meghan Setelah mengumumkan keputusan mereka untuk mundur sebagai bangsawan senior pada bulan Januari 2020 lalu Pangeran Harry dilucuti dari penugasan militernya dan tidak lagi mewakili Ratu Elizabeth dalam tortur publik Ketika dia pergi dia jelas tidak siap atau tidak mampu atau tidak mau memutuskan hubungan itu Pakar kerajaan Daisy MC Andrew Awal bulan ini sebuah sumber mengatakan kepada Vanity Fair Pangeran Harry merasa tak berdaya dan merindukan struktur Karena dia tidak punya teman atau pekerjaan di LA Di samping itu seorang penulis biografi Pangeran Harry Penny Junior Mengklaim bahwa Meghan tidak bahagia tinggal di Inggris Harry secara impulsif memutuskan untuk mengembalikan Meghan ke zona nyamannya Pakar kerajaan Richard Fitzwilliam menambahkan Tidak ada pertanyaan bahwa mereka sangat bahagia bersama Tetapi harganya sangat mahal Meghan maka dikabarkan telah ditawari 1 juta pound sterling Atau sekitar 19 miliar lebih untuk sebuah wawancara Dengan sebuah acara televisi di Amerika Serikat Wawancara tersebut terkait drama keputusannya dengan sang suami Pangeran Harry mundur dari kerajaan Inggris Saat ini dilansir dari Daily Star Meghan maka sedang dalam pembicaraan dengan beberapa jaringan TV di Amerika Tentang wawancara tersebut Dimana direncanakan akan menceritakan semua ketika krisis coronavirus berakhir Sumber yang dekat dengan Meghan telah mengungkapkan acara televisi of Rahman Free Ikut serta memberikan penawaran kepada Meghan dan Harry Meghan diakini sangat serius tentang upayanya untuk menenangkan kembali publik Setelah keluar dari kerajaan Inggris melalui acara TV Sebuah sumber yang dekat dengan pasangan itu mengungkapkan Ini akan menjadi acara wawancara TV global yang paling dinanti Sejak obrolan Diana yang terkenal dengan Martin Basir Meghan dianggap lebih suka membiarkan kamera merekam kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka Dan Harry dikatakan memberikan pertimbangan serius terhadap proposal tersebut Meghan ingin menyumbangkan semua uang untuk amal Kemungkinan untuk NHS setelah upaya luar biasa mereka sebagai pekerja medis di garis depan Terang sumber yang dekat dengan mereka Ketika dia menjadi bagian dari keluarga kerajaan Tidak terpikirkan baginya untuk melakukan wawancara dengan siapapun Tentang hidupnya dan bagaimana menjadi seorang putri telah mengubah dunianya Tapi sekarang keadanya telah berubah Meghan yang bukan seorang putri mendapatkan akses untuk melakukan wawancara Terlebih publik banyak yang tak lagi respek dengannya hingga Harry Seusai keputusan mereka untuk mundur dari kerajaan Inggris Meghan Maka dan Pengeran Harry secara resmi keluar dari keluarga kerajaan Inggris 31 Maret 2020 lalu Diketahui saat ini mereka tinggal di LLE Amerika Serikat dengan putra mereka RC Sebuah pertanyaan pun muncul soal siapa yang akan mendanai keamanan termasuk saat mereka berada di negeri paman saham tersebut Dilansir dari mirror.co.uk Pasangan awalnya menetap di Kanada lantas mereka pun pindah ke LLE Rumah mereka di LLE menjadi harapan mereka untuk jangka panjang setelah mereka secara resmi keluar dari keluarga kerajaan Soal keamanan bagi Meghan dan Harry juga putra mereka RC Diperkirakan sekitar 20 juta poster league atau setara dengan 400 miliar Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan tanggapan soal itu dan menegaskan Amerika Serikat tidak akan mendanai Presiden Amerika Serikat tersebut memberikan cuitannya Saya adalah teman baik dan pengagum ratu dan Inggris Dilaporkan bahwa Harry dan Meghan yang meninggalkan kerajaan akan tinggal secara permanen di Kanada Sekarang mereka telah meninggalkan Kanada untuk Amerika Serikat Amerika Serikat tidak akan membayar untuk pelindungan keamanan mereka Mereka pun harus membayar tulis dalam juitan di Twitter Tetapi pasangan itu membalas mengatakan mereka tidak mengharapkan Amerika Serikat untuk membayar keamanan mereka Juru bicara untuk pasangan itu menanggapi mengatakan pasangan itu tidak mengharapkan Amerika Serikat untuk membayar dan bahwa keamanan mereka akan didanai secara pribadi Duke dan Duses of Sussex tidak memiliki rencana untuk meminta sumber daya keamanan pemerintah Amerika Serikat Pengaturan keamanan didanai secara pribadi telah dibuat Sementara itu ketika Meghan dan Harry mengumumkan rencana mereka untuk berhenti sebagai anggota senior bangsawan Sebuah keputusan tersebut menyebabkan kesalahan dan kemarahan di balik tembok istana Masyarakat luar istana pun mengatakan mereka harus menjadi mandiri secara finansial Namun mereka awalnya mengatakan akan terus menerima dana untuk pelindungan keamanan karena Harry dilahirkan dalam keluarga kerajaan dan karena dinas militernya Pernyataan mereka berbunyi disetujui bahwa Duke dan Duses of Sussex akan terus membutuhkan keamanan yang efektif untuk melindungi mereka dan putra mereka Ini didasarkan pada profil publik Sandu karena dilahirkan dalam keluarga kerajaan Dinas militernya profil independen Duses sendiri dan tingkat ancaman dan risiko bersama didokumentasikan secara khusus selama beberapa tahun terakhir Tidak ada rincian lebih lanjut yang dapat dibagikan karena ini adalah informasi rahasia untuk alasan keamanan Salah satu penyebab mundurnya Meghan dan Harry dari kerajaan adalah karena tekanan yang didapat Meghan baik dari media maupun aturan-aturan kerajaan Setelah tak lagi bergabung dengan keluarga kerajaan Inggris, Sussex sudah memiliki rentetan kegiatan yang akan dilakukan setelahnya Meski rincian jadwal ke depan belum dirilis, namun diprediksikan kegiatan Meghan dan Harry akan berfokus pada pendidikan Kedayaan perempuan, HIV dan AIDS, kesehatan mental, komunitas dan lingkungan Alasan mundur dari kerajaan Inggris Sebelum resmi mundur 31 Maret 2020 lalu, Meghan dan Harry yang bolak-balik ke Canada dan Amerika Serikat Mereka juga sempat kembali ke Inggris untuk beberapa acara termasuk kemanual change service Ratu Inggris Elizabeth II pun telah melarang pangeran Harry dan Meghan Markle gunakan brand Sussex Royal setelah hengkang dari kerajaan Sembutan kerajaan pun harus dihapus dari mereka yang digunakan duk dan dosis of Sussex ini Setelah kabar tersebut, pangeran Harry terciduk membeli bahan makanan sendiri di pasar makanan Dilansir dari Daily Mail, Harry keluar dari pasar makanan di wilayah Kanada pada Sabtu waktu setempat Harry menggunakan pakaian sederhana membawa dua sendewih dan terseramah lingkungan yang penuh dengan belanjaan Menggunakan jaket hitam dan topi sederhana, Harry berjalan pulang menuju rumah yang berada di Pulau Vancouver Menurut sumber terpercaya, Harry dan Meghan sangat bersemangat melakukan kegiatan sehari-hari di luar kerajaan Meghan menyebut hal ini sebagai hidup berkeluarga sesungguhnya Sementara sang kakak, pangeran William dikabarkan masih bersedih dan sakit hati dengan kemunduran sang adik dari keluarga kerajaan Pangeran William akhirnya buka suara terkait keinginan adiknya, pangeran Harry dan Meghan makan mundul sebagai agota senior kerajaan Pada bulan lalu, sebagai seorang kakak, William mengaku sedih dengan keputusan adiknya itu Saya sedih tentang itu, yang bisa kita lakukan dan yang bisa saya lakukan hanyalah mencoba dan mendukung mereka Dan berharap waktunya tiba ketika kita semua bernyanyi dari halaman yang sama Kata pangeran William dikutip dari Mirror Pangeran William tidak ingin pangeran Harry mundur sepengkota kerajaan Menurutnya sudah banyak momen yang mereka lakukan bersama sejak kecil Saya sudah memeluk adik saya, Harry, sepanjang hidup kami dan saya tidak bisa melakukan itu lagi Saya ingin semua bermain bersama sebagai tim, ucap pangeran William Terima kasih telah menonton